Rekaman diduga Ikang Fauzi teriak histeris di IGD saat dokter nyatakan Marisa Hakwe meninggal. Beredar rekaman diduga momen detik-detik Marisa Hakwe dinyatakan meninggal dunia viral di media sosial. Dalam rekaman yang diunggah akun TikTok at Senandung Garis Bawang Lagu 3, Sabtu, tanggal 5 Oktober tahun 2024, terdengar suara Ikang Fauzi dan putrinya menjelaskan kepada dokter terkait kondisi terakhir Marisa Hakwe. Diduga rekaman tersebut terjadi saat Ikang Fauzi dan putrinya mengantarkan Marisa Hakwe di IGD rumah sakit. Ikang Fauzi awalnya sangat tak percaya mengetahui istrinya sudah tiada. Begitupun dengan sang anak yang syok mendengar ucapan dokter. Pasalnya, Ciki Fauzi yang menyebut Marisa Hakwe masih membaca Al-Quran di tempat tidur. Itu masih wotap, kata Ikang Fauzi kepada dokter. Ibu lagi baca, Al-Quran, sudah biasa, ujar putrinya. Gimana, ujar Ikang lagi? Marisa, sudah gak ada, kata dokter. Enggak, enggak, ujar anak dan Ikang Fauzi. Setelahnya, terdengar teriakan histeris dari Ikang dan sang anak yang sudah menangis pilu. Hah, respon Ikang Fauzi saat itu. Rekaman suara itu kini viral di media sosial dan mendapat beragam komentar dari netizen. Teriakannya, Mas Ikang. Ya Allah, sakit BGT dengernya Al-Fatihah, ibu Marisa Hakwe, ujar Ik, garis bawah gum. Marisa Hakwe menang orang yang baik dan keluarganya jauh dari gosip, ujar henip. Sedih benget denger dokter Said, udah gak ada, kata Tina-Tina. Mereka itu lagi di rumah sakit, kak. Terus Kang Ikang lagi engberol sama anaknya, sembari menunggu kabar dari dokter. Gak lama dokter DTG ngemeng kalau beliau udah gak ada, jelas Raina. Sampai jumpa di video selanjutnya.